Hai pasmen Garif balik lagi di channel arif King nah ini gue pengen bikin tutorial yang biasa gua lakukan untuk nguras oli samping di tabung sini temen-temen sebenernya nggak ada yang spesial cuma ada beberapa trik yang biasanya gua kerjain untuk menghindari gue dari hal-hal yang tidak diinginkan temen-temen Oke langsung aja kita mulai pertama ini dibuka dulu ya cantolan karetnya kita buka kemudian kita copot kita copot nah ini nitriknya ini ini kita biarkan mereng dulu temen-temen mereng mereng ininya di bawah ya pastiin tabung ini di bawah biar apa biar oli yang dari sini tuh keluar dulu keluar kesini ini ada sisa olinya nih jadi biar ngalir di sini Oke kita siapin botol dan tutupnya ya kan kita kurang kita tungguin mungkin sekitar 1-2 menit biar yang diselang sini jalan ke sini kalau waktu nunggunya udah kelar 1-2 menit atau 5 menit ini dilepas dilepasnya pelan-pelan karena takutnya ini nanti dol kalau keseringan ya kan terpas pelan-pelan oke temen-temen udah gue copot nah ini kalau dia udah enggak ada sisa oli samping ini dia enggak akan ada yang netes teman-teman Oke kemudian kita tuang ke dalam sini yang tadi tumpah men suwek keluar dari atas gue lupa kayak darah ya eh kita tuang aja men sorry men blepetan karena gue megangnya tangan satu jadi enggak enggak terkontrol Oke kemudian ini ketika udah kalian tuang semua nah ini ini gue yakin ini enggak sebersih ketika ada dia di awal ya kan jadi kalau kalian mau pakai oli ini pastikan udah diendepin selama beberapa hari dan kemudian kalau mau pakai juga jangan sampai habis ya sisain sedikit aja karena itu gue yakin dibawah tuh ada endapannya teman-teman biasanya sih gitu karena disini kan kalau kita nyuci biasanya ada air yang masuk ke sini enggak tahu entah dari mana biasanya ada kotorannya entah itu sedimentasi yang endapan nah kemudian kalian bisa cek disini tentu ini dibuka Oke buka tutupnya naroknya gini men nah ini takutnya kalau ujungnya ini di dalam eh di bawah nanti kena pasir nyampur ke sini jadi naroknya harus hati-hati dan ini juga enggak boleh kena pasir kalian lihat di dalam di situ apakah ada sisa apa namanya tuh endapan atau enggak yang di bawah itu ada kolamnya tuh nah itu dilihat ketika udah dituang semua masih ada apa enggak gitu kotorannya kalau sekiranya enggak ada enggak masalah kalau ada kalian gojak aja pakai bensin teman-teman oke biar endapan minyak campur air campur apa namanya endapan-endapan dan olinya itu bisa bersih teman-teman habis itu pasang lagi ketika kalian nanti udah tuang dan udah kalian isi oli lagi nanti akan ada sirkulasi antara oli baru dan oli yang lama engan itu nanti kalian disini kan masih ada udaranya nih nanti setelah kan pasang jepret ya kan nih pasang sini jepret nanti kalian tunggu sekitar 15 menit sampai setengah jam lah karena dia kental ya ini sampai ada tekanan masuk ke sono ketika udah tunggu sekitar 15 menit sampai setengah jam kalian hidupin langsamnya pelan dulu teman-teman ya kan pelan dulu kemudian sampai dia berasap kenal potnya udah berasap artinya udah ada oli samping yang masuk ke ruang bakar oke ada masa transisi dimana oli samping yang baru itu baru mulai masuk dan melumasi mesin itu yang kita tunggu dan nggak boleh dikasih beban kalau gua ya karena nanti nanti suaranya akan beda banget dan nanti kalian akan menemukan puncak performa maksimalnya itu ketika udah kalau gua ngitung itu biasanya itu pemakaian dua hari dua itu kurang lebih 50 km temen-temen karena nanti dimasa satu sampai dua hari itu akan ada apa ya proses adaptasi mesin ya kan akan dibakar bercampur buang oleh yang lama kemudian masuk oleh yang baru itu kurang lebih 50 km atau dua hari pemakaian baru di hari ketiga kita bisa merasakan apa ya performa idealnya lah gitu temen-temen oke ya gini penjelasan yang blepotan dari gua temen-temen mudah-mudahan bisa mencerahkan kalian yang yang pengen nguras oleh samping jangan takut untuk mencoba ya dan yang paling penting pastikan sirkulasinya lancar ya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati